Kita berlari ke informasi berikutnya, seorang warga Karangasem Bali tewas tertimpa pohon jati saat menembang pohon durian untuk dijual. Sementara itu sebuah pohon kepuh setinggi 15 meter tumbang dan menimpa pura ditampak siring Gianyar Bali. Akibat cuaca ekstrim sebuah pohon kepuh setinggi 15 meter tumbang dan menimpa pura ditampak siring Gianyar Bali. Dua bangunan pura yang tertimpa pohon kepuh yang tumbang tersebut yakni balai kul-kul serta balai panggungan mengalami kerusakan cukup berat. Tugas gabungan dari BPBD Gianyar, TNI Polri, Relawan serta warga sekitar segera melakukan evakuasi untuk membersihkan pohon yang tumbang. Ketugas sempat mengalami kesulitan saat akan melakukan evakuasi karena diameter pohon cukup besar. Sementara itu seorang warga Karang Asem Bali meninggal tertimpa pohon jati saat membantu menebang pohon durian. Isak tangis keluarga tak terbendung saat mengetahui salah satu keluarganya Iwayan Dharma tewas tertimpa pohon jati. Kejadian bermula saat korban bersama tiga rekannya hendak menebang pohon durian. Naas saat akan merebahkan pohon durian dengan menarik sebuah tali mengenai sebuah pohon jati dan tumbang menimpa korban. Dari Bali Tim Liputan melaporkan.